Kelas 11 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 90, aktivitas ke-7. Di sini petunjuknya, mari kita diskusikan lebih lanjut terhadap satu permasalahan yang dimunculkan dalam cerita yang telah kamu perdengarkan. Sampaikan pendapat kamu dan diskusikan dengan teman sekelas kamu. Nah, di sini yang dimunculkannya itu seperti ini. Pada cerita Animal Farm, disampaikan bahwa Napoleon mengambil alih kepemimpinan atau kekuasaan di peternakan. Dia mengatur untuk membuat seluruh binatang bekerja lebih keras untuk peternakan dengan gaji yang lebih rendah. Buktinya ada dalam kelima itu, they receive less and less food. Atau artinya, mereka menerima makanan lebih sedikit dari hari ke hari. Di samping itu, dia juga memiliki bisnis dengan manusia. Nah, pertanyaannya, bagaimana menurut kamu tentang sikap bisnis dari si Napoleon ini dalam mengatur peternakan? Kalau menurut saya, Napoleon itu, dia kan sifatnya seperti ini. Dia punya leadership qualities, smart, influential. Nah, dia juga sly, corrupt, deceitful, dan arbitrarily. Nah, kesimpulannya bisa dikatakan dia itu pengkhianat. Nah, tidak boleh ditiru. Nah, petunjuknya, selanjutnya, apakah cara Napoleon mengatur peternakan itu bisa diterima? Kalau bisa, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Nah, di sini Napoleon itu unsub and unsubtable. Tidak bisa diterima. Karena dia mengatur tidak untuk kesejahteraan seluruh binatang yang ada di sana. Dia mengatur hanya untuk kesejahteraan dia dan golongannya saja. Nah, itu tidak bisa diterima. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.